Senin pagi diwakili kuasa hukumnya Vigor Simatupang, mantan Menteri Olahraga Roy Suryo mengonfirmasi tuduhan membawa pulang barang-barang milik Kementerian Olahraga. Kedatangan kuasa hukum Roy Suryo ini untuk mengurus waktu pertemuan antara Roy Suryo dengan pihak Kemenpora untuk memberikan klarifikasi. Pihak Roy Suryo mengaku belum menerima surat panggilan dari Kemenpora. Supaya jelas, jadi gak berikutnya gak ada lagi orang... Supaya jelas, jadi gak berikutnya gak ada lagi orang di sosmed itu ngirim macem-macem yang gak karuan-karuan kan gitu kan. Mereka juga supaya tahu dengan jelas gitu. Tapi berarti administrasi surat-menyurat ini memang sudah sesuai prosedur atau bagaimana? Memang harus seperti itu. Tidak kehadirannya pas? Bukan hanya ngomong aja kan. Namun hal tersebut dibantah sekretaris Kemenpora yang mengaku sudah jauh-jauh hari mengirimkan surat tersebut. Selain itu, sebagian barang yang ditagih itu diakui ses Kemenpora telah dikembalikan Roy Suryo dan sudah diterima secara utuh di gudang Kemenpora. Namun masih ada barang lainnya yang belum dikembalikan dengan total nilai hingga 9 miliar rupiah. Namun kuasa hukum Roy Suryo membantah masih ada barang yang belum dikembalikan kliennya. Jadi surat itu saya taruh tangan di tanggal 1, 1 Mei, itu bukan hoaks. Kemudian saya kirimkan tanggal 3, sudah dikirimkan kepada beliau. Dalam kutek surat itu seguja kan konfidensial ya. Tidak untuk siapa-siapa, ditunjukkan kepada beliau, termasuknya kepada Pak Menpora dan kepada tim BBK gitu. Itu sebagai bentuk kami itu menghargai beliau gitu.